Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Kali ini kita membahas perintah Linux lagi yaitu PS PS adalah perintah di Linux yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait dengan proses ataupun aplikasi ataupun services yang sedang berjalan di sistem Linux biasanya kita bisa melihat proses ID, pengguna yang menjalankan, port, dan sebagainya format perintahnya adalah seperti yang kita ketik sebelumnya cukup dengan perintah PS ini menampilkan proses yang berjalan di user Ubuntu ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan atau sering digunakan kali ini kita akan mempraktekkan empat perintah yang umum digunakan dalam penggunaan perintah PS untuk mengatur atau mengelola sistem Linux kita oke langsung kita mulai yang pertama adalah menggunakan perintah opsi AUX ini adalah menampilkan semua perintah yang sedang berjalan dalam sistem Linux Ubuntu ini nah ini kelihatan ada banyak proses yang sedang berjalan dan lengkap dengan user kemudian perintah inisiasi yang menjalankannya termasuk juga penggunaan CPU, memory, PID, waktu startnya dan sudah berjalan berapa lama tampilannya cukup banyak nah yang kedua kita bisa menambahkan filter yang lebih baik yang menggunakan yang human readable lebih mudah untuk kita baca yaitu menggunakan opsi A sama F dan H untuk human readable kita enter maka nanti akan dilihatkan proses dan subprosesnya yang ini ya user kemudian PID-nya waktu dan CMD-nya dan CMD-nya akan kelihatan seperti tree ya ini proses utama dan menjalankan proses sub di dalamnya seperti juga misalnya yang init ini kita menampilkan beberapa proses di bawahnya FP-FPM ada dua subproses ya untuk FP-FPM-nya dan ada Nginx juga dan Nginx worker-nya jadi lebih human readable ya kemudian yang ketiga kita bisa menampilkan proses kita bisa menampilkan proses berdasarkan pengguna yang menjalankan kita ingin melihat proses yang dijalankan oleh user namanya misalnya disini Nginx ya www.strip.data jadi kita masukkan nama username-nya atau user pengguna dari sistemnya nanti akan dimunculkan proses apa saja yang dijalankan sebenarnya oleh user www.data atau misalnya yang kedua ada user Ubuntu ya yang kita gunakan saat ini nah ini terlihat proses yang dijalankan oleh proses oleh user yang dinamakan user Ubuntu ya yang saat ini kita gunakan lalu yang keempat kita clear dulu ya kita bisa menggunakan perintah PS ini misalnya dengan opsi EF H ya nah ini ada kita mengenal istilah pipe ya atau semacam pipa jadi di sistem Linux itu kita bisa menjalankan dua perintah sekaligus yang mana itu dipisahkan dengan pipe ya dilambahkan dengan pipe seperti ini garis lurus tegak ya garis tegak lurus yang diislahkan pipe ya atau pipa jadi hasil dari PS strip EF H itu akan menjadi input dari perintah selanjutnya jadi bisa kita gabung ya misalnya kita bisa menggunakan perintah grab ya ini untuk contoh saja perintah grab mungkin akan kita bahas ke depannya ya jadi perintah yang kedua itu akan menjalankan atau sebagai input dari hasil yang pertama ya seperti ini jadi kita menjalankan perintah ini dan kita pengen grab yang mengandung kata www strip data akan kelihatan proses yang sedang berjalan dan ada kata www strip data atau yang yang lainnya misalnya kita menggunakan perintah yang sama kemudian kita menggunakan perintah lainnya misalnya head n sama dengan 2 tapi bukan n sama dengan 2 ya n 2 begini saja maka kita menampilkan proses apa 2 lain proses yang ada atau hasil dari PS ini mungkin kita menampilkan 5 baris hasil dari PS ini jadi kita di video kali ini menggunakan istilah baru ya akan kita gunakan di video selanjutnya yaitu menggunakan pipe ini atau pipa ya untuk menjalankan beberapa perintah sekaligus oke demikian 4 perintah PS yang bisa kita gunakan atau sering kita gunakan dalam mengatur atau mengelola dari sistem linux kita di video ini kita membahas tentang proses yang berjalan di sistem linux demikian mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh